Beralih ke kabar lainnya pemirsa, Panglima Divisi Infantri 2 Kostrat My Gen TNI Anton Yuliantoro Jumat Sore berkunjung ke Satuan Jajaran Brigif 9 Daraka Yuda untuk memberikan motivasi kepada prajurit untuk menjaga profesionalitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tugas dan tanggung jawab. Kunjungan Panglima Divisi Infantri 2 Kostrat My Gen TNI Anton Yuliantoro pada Jumat Sore disambut langsung oleh Komandan Brigif 9 Daraka Yuda 2 Kostrat Letkol Infantri Laode Muhammad Nurdin. Kunjungan Pangdif Infantri 2 Kostrat My Gen TNI Anton Yuliantoro ke Brigif 9 Daraka Yuda Kostrat adalah untuk memberikan motivasi kepada para prajurit untuk menjaga profesionalitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tugas dan tanggung jawab. Selain itu My Gen TNI Anton Yuliantoro mengaku bangga dengan kinerja dan dedikasi prajurit Brigif 9 Daraka Yuda karena telah menunjukkan kemampuan terbaik dalam setiap penugasan. Sementara itu terkait pilkada serentak, My Gen TNI Anton Yuliantoro memastikan prajurit TNI netral dan siap menjaga stabilitas keamanan bersama Polri selama masa tahapan pilkada berlangsung. Yang kedua, ada beberapa satuan di jajaran Brigif 9 ini yang terjadi andalan kontrat selalu pasukan cadangan strategis yang tentunya setiap satuan harus memiliki persiapan. Tentu apapun, diberikan tugas apapun harus siap. Oleh karena itu selalu Panglima, saya punya kewajiban untuk memeriksa kesehatan tersebut dan memberi motivasi kepada mereka untuk bisa menjawab tantangan-tantangan tugasnya. Panglima Divisi Infantri II, Kostrat My Gen TNI Anton Yuliantoro juga mengingatkan kepada setiap prajurit untuk selalu bersyukur dan tidak melakukan pelanggaran. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.